Intro Nominasi penghargaan Liga Champion 2020-2021 pemain Chelsea Dominant UEFA sudah merilis nominasi penghargaan Liga Champion 2020-2021 Untuk pemain terbaik pada masing-masing posisi Chelsea menyumbang pemain paling banyak Penghargaan akan diberikan kepada keeper, back, gelandang, dan striker terbaik dari Liga Champion 2020-2021 UEFA bakal mengumumkannya pada pengundian penyisian Liga Champion 2021-2022 Yang akan berlangsung pada hari Kamis 26 Agustus di Istanbul, Turki waktu setempat Voters atau juri terdiri dari 32 pelatih Yang berpartisipasi dalam bapak penyisian Liga Champion 2020-2021 Bersama dengan 55 jurnalis dari masing-masing asosiasi anggota UEFA Yang dipilih oleh grup media olahraga Eropa Para pelatih tidak diizinkan untuk memilih pemain dari tim mereka sendiri Pelatih dan wartawan nantinya diminta untuk memilih jatuh 3 pemain di setiap kategori Dengan mengakulokasikan masing-masing 5 poin, 3 poin, dan 1 poin dari pilihan pemain yang tersedia Hasil akhir didasarkan pada jumlah total suara yang diberikan oleh pelatih dan wartawan Chelsea selaku tim juara Liga Champion 2020-2021 menyumbang pemain paling banyak Dari 12 posisi, tersebar 5 pemain Chelsea Sisanya adalah 3 dari Manchester City dan masing-masing lainnya Dari Dalmadit, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dan juga Bayern Munich Dari Chelsea ada Edouard Mendy di posisi keeper Cesar Azbillacueta dan Antonio Degas sebagai back Serta Jorginho dan Ngolo Kante di posisi gelandang Tidak ada nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di posisi striker Sama seperti musim lalu Neymar, yang musim lalu masuk dalam nominasi, kini juga turut menghilang Ketiga pemain itu kebetulan gagal memberi dampak besar untuk timnya di Liga Champion 2020-2021 Persaingan kini diisi oleh Robert Lewandowski dari Bayern Munich Karl Mbappé dari Paris Saint-Germain Dan Erling Haaland selaku pemain Borussia Dortmund Berikut daftar nominasi penghargaan para pemain terbaik Berdasarkan posisi Liga Champion 2020-2021 Seperti dilansir oleh UEFA.com Keeper Thibaut Cortois, Belgia Real Madrid Ederson, Brazil Manchester City Edward Mendy, Senegal Chelsea Bek, Cesar Azbillacueta, Spanyol Chelsea Ruben Dias, Portugal Manchester City Antonio Degas, Jerman Chelsea Gelandang, Kevin De Bruyne, Belgia Manchester City Jorginho, Italia Chelsea Nullo Kante, Prancis Chelsea Stryker, Eli Haaland, Norwegia Borussia Dortmund Calon Mbappé, Prancis Paris Saint-Germain Robert Lewandowski, Polandia Bayern Munich Chelsea segera membuat keputusan soal masa depan Trevor Chaloba Chelsea akan membuat keputusan dalam beberapa hari mendatang soal masa depan Trevor Chaloba Kata pelatih kepala Thomas Tuchel Trevor Chaloba kembali dari masa pinjamannya di Lorient Dan tampil mengesankan selama pramusim di Bahag Tuchel Dia mendapat peluang untuk bermain startup dalam kemenangan Chelsea Di PL Super Eropa melalui Villarreal pada hari Kamis, 12 Agustus kemarin Penampilannya sangat solid di belakang untuk The Blues Dalam pertandingan di Winners Park, Belfast, Irlandia Utara tersebut Yang berhasil dimenangkan suku Tuchel melalui adu penalti Statistik Chaloba sangat luar biasa Dan telah menaik minat dari sejumlah klub Salah satunya adalah Valencia Meskipun Thomas Tuchel ingin mempertahankannya Dia dikabarkan ingin pergi sebagai pinjaman pada musim 2021-2022 mendatang Namun, Tuchel menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan Celoba belum final Dan akan kembali didiskusikan dalam beberapa hari ke depan Dia bermain bagus melawan Arsenal Dan dia juga memainkan permainan bagus melawan Borne Mon Kemudian Arsenal dan Nothenham Kami ingin memiliki pemain di lapangan yang mempunyai 90 menit penuh Ujar Tuchel Trefo adalah yang pertama kembali ke tempat latihan Dan secara fisik dia kuat Dan pantas untuk bermain dengan penampilannya sejauh ini Dan sekali lagi, hari ini dia sangat kuat Dia mengalami beberapa momen sulit Tapi kemudian dengan asbi di sisinya Dan Georgie akan membantunya dalam mengatur taktik Dan melangkah lebih baik lagi Dia selalu tenang dan fisiknya cukup kuat untuk bermain selama 120 menit Dia cukup mengesankan Dia berhasil memaksa masuk ke dalam pemikiran kami Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya Kami masih punya beberapa hari untuk memutuskan masa depannya Foden Man City minder dengan skok Chelsea Penggawam Manchester City, Phil Foden mengakui timnya akan kesulitan Untuk mempertahankan gilat Liga Inggris pada musim 2021-2022 Ia berkata Seperti itu karena merasa banyak sekali tim-tim Liga Inggris yang semakin kuat Pergerakan pada bursa transfer musim panas 2021 Menjadi alasan Mengapa Foden melihat semakin banyak klub di Premier League Yang terlihat semakin berbahaya Salah satunya adalah Chelsea Chelsea sejauh ini Memang baru mendatangkan dua pemain saja Yakni Marcus Betileni yang didapatkan secara gratis dari Fulham Serta nomin Lukaku Yang dibeli dari Inter Milan Namun kehadian Lukaku Serta pemain yang sudah ada Sudah cukup bagi Foden untuk memuas pada Ida Blues Terlebih pada musim 2020-2021 kemarin Chelsea dapat mengalahkan Man City sebanyak tiga laga secara beruntun Tepatnya di pertanian Liga Inggris Semifinal Piala FA Dan final Liga Champion Alasan itulah yang membuat Foden menyebut Chelsea sebagai pesaing utama Man City di Liga Inggris 2021-2022 Alasan itulah yang membuat Foden menyebut Chelsea sebagai pesaing utama Man City di Liga Inggris 2021-2022 Foden pun berharap Liga Inggris 2021-2022 Man City dapat mengalahkan Chelsea Ia mengaku benar-benar tidak sabar untuk segera bertemu dengan skut asal teman suku tersebut Yang mana baru akan terlaksana setidaknya pada 25 September 2021 Mereka adalah tim yang sangat hebat Dan saya sudah tidak sabar untuk segera bermain melawan mereka lagi Tentunya kami berharap kali ini bisa mengalahkan mereka Ungkap Foden, ikuti biaya taskforce Jumat 13 Agustus 2021 Terima kasih telah menonton!